Halo Sob, kembali lagi di channel Kedekopi. Samsung baru saja merilis produk tablet terbarunya, yaitu Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Nah, buat sobat yang tertarik untuk meminang tablet ini, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Tapi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini, agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. 1. Layar berkualitas Samsung Galaxy Tab S9 FE+, dibekali layar IPS seluas 12,4 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel. Layar tablet ini bisa menampilkan konten dengan cemerlang dan gambar yang cerah berkat alergamu DCI-P3 dan kecerahan yang lebih baik. Walhasil, sobat bisa menikmati pengalaman menonton yang spektakuler. Layar tablet ini juga dilengkapi oleh fitur kecerahan Vision Booster. Fitur ini akan membuat layar tetap terlihat jelas di tempat yang terang berkat algoritma cerdas yang mendeteksi dan beradaptasi dengan sinar matahari. Selain itu, layar tablet ini juga dibekali fitur pelindungan mata Low Blue Light dari SGS. Fitur ini akan melindungi mata sobat dengan mengurangi pamparan sinar biru. Dengan demikian, sobat bisa menikmati pengalaman menonton yang nyaman, meski sobat menggunakan tablet dalam waktu lama. 2. Desain memikat hati Desain Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus terbilang cukup menarik. Tablet ini menggunakan material yang kokoh, menutup belakangnya dan framenya menggunakan bahan aluminium. Material tersebut merupakan salah satu material terbaik yang dimiliki oleh Samsung. Tak hanya itu, tampilannya juga terlihat elegan dan premium. Tablet ini pun sudah mengantongi sertifikasi IP68. Artinya, tablet ini memiliki kemampuan tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Maka dari itu, sobat tak perlu khawatir saat tidak sengaja ketumpahan air atau tercempelung ke dalam bak mandi. Tablet ini hadir dalam 3 varian warna yang cantik, yaitu lavender, gray, dan light green. 3. Performa Tangguh Di sektor depur pacu, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus menawarkan performa yang unggul dengan sokongan chipset Exynos 1380 fabrikasi 5mm. Chip bikinan Samsung ini mengusung octa-core prosesor yang terdiri dari quad-core Cortex-A78 2,4 GHz dan quad-core Cortex-A55 2 GHz. Serta diberkuat oleh pengguna grafis GPU Mali-G68 MP5. Chipset tersebut dibadukan dengan memori RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Merujuk pada data pengujian dari situs Gimovil, tablet ini mampu meraih skor Antutu 9 di angka 507.000. Untuk kemampuan gaming, tablet ini mampu memainkan game Mobile Legends di setelan grafis high 60fps dengan sangat mulus, tanpa penurunan frame rate sama sekali. Bahkan tablet ini mampu memainkan Genshin Impact dengan lancar jaya di setting low 30fps. Bisa dibilang performa tablet ini sudah sangat mumpuni. 4. Baterai Tahan Lama Di sektor daya, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus dibekali baterai yang tergolong besar. Tablet ini dibekali baterai berkapasitas 10.090 mAh. Menurut pengujian dari Samsung sendiri, tablet ini mampu memutar video playback selama kurang lebih 20 jam. Ketahanan baterainya sudah terbilang mencukupi untuk sebuah tablet dengan layar yang luas. Tablet ini juga sudah dibekali fitur fast charging berdaya 45W, yang mana diklaim bisa mengisi daya dengan cukup cepat. 5. Kamera bisa diandalkan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus dibekali kamera depan 12MP yang berjenis ultrawide. Sehingga memudahkan untuk selfie dengan latar belakang pemandangan di dalamnya atau Wifi dengan banyak orang sekaligus. Berkat kamera depannya ini, membuat proses video conference berjalan dengan baik, karena dapat menampilkan wajah penggunanya dengan area yang luas. Kualitas perekaman video kamera belakang maupun kamera depannya sudah mampu merekam hingga 4K 30fps. Kamera tablet ini memiliki sejumlah fitur menarik, mulai dari night mode, panorama, pro, hyperlapse, hingga foot. 6. Dukungan S-Pen Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus sudah dibeli S-Pen di dalam paket pembelian. Berkat hadirnya S-Pen, mempermudah penggunanya dalam menulis, menggambar, mencoret, maupun menyeleksi di layar seperti layarnya di atas kertas. Tentunya S-Pen ini dapat digunakan untuk navigasi pada layar. 7. Speaker Menggelegar Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus dibekali kemampuan speaker yang sudah sangat baik. Tablet ini dibekali speaker stereo yang diletakkan di sebelah kiri dan kanan. Hal ini tentu akan meningkatkan pengalaman penggunaan jadi lebih menyenangkan. Speakernya juga sudah menggunakan sistem surround sound dan AKG dari Dolby Atmos. Kualitas speakernya bukan kaleng-kaleng. Suara yang dihasilkan cukup lantang dan jernih. Tablet ini cocok digunakan untuk aktivitas seperti menonton film atau bermain game. Selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, tablet ini juga punya beberapa kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan sebelum sobat membelinya. Apa saja ke itu? 1. Port USB Jadul Sangat disayangkan, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus tidak mendukung display port. Hal ini dikarenakan versi port USB yang digunakan keluaran lama. Tablet ini gunakan versi USB-C 2.0. Versi ini memiliki kecepatan transfer yang sangat terbatas dibanding USB-C versi terbaru. Oleh karena itu, tablet ini pun tidak akan ideal untuk keperluan presentasi. Mengingat tablet ini tidak dapat terhubung ke proyektor atau TV melalui kabel. 2. Tidak ada charger Di dalam paket pembelian Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus hanya menyugurkan kelengkapan pin ejector, kabel USB-C, S-Pen, dan buku panduan. Ya, tablet ini tidak dibekali charger 45W. Sobat juga tidak akan melebatkan book cover. Jadi mau tidak mau, sobat harus membelinya secara terpisah. Nah, itulah tadi info mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Menurut sobat, apakah tablet ini worth it untuk dimiliki? Silakan komen di bawah. Oke, sop. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.